Ini nonton bareng, apa, Menteri? Iya, nah nonton bareng Pak Erlangga dan Pak Muhajir, ada Pak Agus juga, para-para Menteri ikut nonton film Habibia Indun 3. Saya bersyukur, Pak Menteri peduli terhadap film nasional, gerakan di 24 kota, 30 layar, sekitar lebih dari 3.000 orang untuk nonton Habibia Indun 3 di hari film nasional. Saya kira ini inisiatif yang sangat positif dan sangat baik ya. Setelah ketemu Presiden, Pak Menterinya langsung gerak cepat. Jadi saya kira ini apresiasi sangat penting dan tadi kita merasa bahwa kayak di Primer, kayak Gala Primer ya, Riz tadi feelingnya. Dan terharulah, maksudnya ini sangat positif bagi kita, itu yang saya butuhkan. Itu yang kami butuhkan, yang saya permohonan atau permintaannya ke Pak Presiden, kalau kita bisa lakukan aktiviti nonton bareng ke BSK aman sesuai protokol kesehatan, ini akan, ini benar-benar dukungan bukan hanya sekedar duit, tapi keyakinan untuk masyarakat aman ke BSK. Jadi ngobrolin apa aja Mas sama Pak Menteri? Ngobrolin banyak hal sih, lebih ke tentang perfilman lah intinya sih, lebih tentang supportnya dari sisi kementerian seperti apa, setelah pastinya mendapatkan arahan juga dari Bapak Presiden, kemudian Pak Menko beserta jajarannya langsung membuat sebuah gerakan yang kami rasa gerakan ini tidak hanya bermanfaat untuk memproyeksi bahwa bioskop sudah aman, tapi ini mudah-mudahan gerakan yang bisa mengajak masyarakat untuk percaya kembali bahwa datang ke bioskop aman. Dan ini kan dihadiri oleh para wakil rakyat ya, kebetulan juga ada beberapa anggota-anggota DPR, ada Ketua Komisi 10, ada Ketua Komisi 1 juga hadir, yang memang menaumi film, itu penting sih sebenarnya, kalau mereka bisa mewakili rakyatnya dulu untuk menonton dan merasa aman, mudah-mudahan juga paling tidak dengan gerakan ini kan simulannya di 20 titik, 24 kotak, 30 layar, selanjutnya mudah-mudahan kepercayaan itu bisa lebih banyak kegiatan seperti ini akan lebih membantu. Sebenarnya, karena penting gitu. Penting, penting. Dan juga bukan penonton gak mau nonton, mau, cuman masih ada rasa takut atau apa ya, kayak tabu. Jangan ke bioskop gitu, bioskop tutup, udah, sudah waktunya buka, sesuai protokol harus 50% ke 30% ya, berapapun yang kebijakan tiap daerah kita ikuti, tapi udah waktunya di Solo, 2 minggu yang lalu buka main AC2, full. Kita 1 layar, itu 50% kapasitas, jadi 150 kursi, 75, 74, 73, 75, 3 show. Jadi, ada untuk 1 minggu, full. Saya tidak tahu itu. Ya, ya, ya. Jadi, Artinya di daerah sendiri sudah punya kepercayaan lebih. Kepercayaan lebih. Kepercayaan lebih. Kepercayaan lebih. Kepercayaan lebih. Karena saya itu yakin gini ya, sebenarnya teman-teman semua, pengalaman menonton di bioskop itu gak akan pernah bisa digantikan. Betul. Beda. Maksudnya beda gitu, nonton di bioskop dengan kita nonton di digital, pastikan beda. Digital punya kelebihannya sendiri, bioskop punya kelebihannya sendiri. Gitu lah. Digital mungkin kedua kali kita mau nonton di, Windows Digital ya, OTT. Tapi kalau di bioskop benar sekali. Bahwa saya kira tidak akan digantikan. Baru lihat, saunnya aja tadi luar biasa. Saya kangen. Saya kangen. Saunnya geter. Geter. Ya, udah berapa lama? Problemnya adalah sekarang konten yang bagus, gak ada yang mau keluarkan. Penonton gak datang kalau gak ada konten bagus. Kalau ada konten bagus, penontonnya gak optimal, susah juga. Ya, ini posisi dilema ini. Jadi dukungan ini sangat-sangat penting lah. Pak, ini termasuk jadi jawaban juga gak sih ya? Kemarin teman-teman film juga bikin secara terbuka untuk presiden. Terus ini termasuk jawaban ini? Ya, ini salah satu langkah awal. Salah satu. Dan saya terima kasih Pak Erlangga punya inisiatif ini. Dia mau lakukan sendiri, mereka biayai sendiri, bayar, membantu kita juga, kan? Membantu pihak Bioskop, membantu produser, nonton. Ini bukan difasilitasi oleh MD. Bukan difasilitasi oleh MD, loh. Ini pihak Menteri Golkar yang lakukan itu. Buat saya ini inisiatif yang bagus. Kalau kita bisa bantu, why not? Gitu, loh. Pak Maraj, berbicara tentang konten yang menarik untuk memancing penonton kembali ke Bioskop. Kan kita ingat bahwa lebaran 3-2 menit lagi. Apakah dari pihak MD Pikir sudah mulai tek-tok dengan pihak Bioskop? Eh, kita mau ngapain di jelang lebaran Bioskop kanan raya, ya? Kami ada beberapa konten yang bagus ya. Dari KKMG Biasa Penari, Mendarat Darurat, terus Ivana. Ini ada 3 konten, super killer konten ada. Tapi kan saya juga mau lihat strateginya, gimana, apa, apa jaminan yang kurang lebih saya bisa mikirkan supaya jangan sampai rugi. Saya nggak minta biaya dari pemerintah, tapi dukungan apa? Contohnya gini, MD salah satu PH yang rilis film Pasti, Asli 2. Itu kan film Pasti 1,5-2 juta di tangan, udah terbukti dengan 4 filmnya. Hasilnya 250 ribu. Itu yang rugi kan MD, saya juga punya tanggung jawab, nggak bisa. Kalau film baru, nggak ada brand, banyak film saya juga rugi, no problem. Tapi film yang udah pasti, itu nggak bisa. Udah punya ukuran. Udah punya ukuran, standarnya, udah ada barometer, ini sejelek-jeleknya 1 juta. Itu kita tahu, itu pun saya kecewa, 1 juta. Apalagi 250 ribu. Jadi strateginya saya lebih pikirkan, sudah, sudah sama pihak bioskop, sudah sampaikan, ada alternatif. Kandidatnya ya? Kandidatnya ada. Tapi mau lihat lagi lah, saya masih perlu waktu 20 hari. Oke. Mas Reza, gimana tanggapan pemilihan film yang dipilih itu adalah? Apapun filmnya sih, sebenarnya di arah sekarang, siapapun yang mau mengeluarkan film, kalau bisa kita support bersama-sama, itu nggak ada salahnya. Film siapapun, bahkan film yang mungkin saya nggak bermain di dalamnya gitu ya. Kayak itu terjadi waktu di AC, terjadi waktu di melankolia awal. Ketika mereka rilis, ya saya ngomong keduanya gitu. Bukan hanya support filmnya dari MD aja, ya siapapun itu, saat yang tepat untuk nggak bisa lagi kita, Pak filmnya sih ini, nggak usah dia mengkotak-kotak aneh. Inilah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa kita sebagai orang film itu satu. Nggak boleh ada, nggak bisa lagi itu ada kubu ini, kubu itu, nggak bisa gitu. It has to be one. Jadi ya, it's time, it's a good time lah buat kita sama-sama saling support satu sama lain. Dan orang film, kelihatannya sudah memang mengarahnya ke sana kok, pertemuan-pertemuan kemarin, dan segala macem, kekompakan yang sekarang ada. I think it's very good. Ya, mas dan Reza, maksudnya kan juga sepakat ya, bahwa orang BIA ini, kan ada brand besar yang juga menembang begitu banyak. Kalau di total, dari BIA yang satu dua tiga total, bisa sampai 9,5 juta penembang, dan nggak banyak brand besar seperti ini bagi film Indonesia. So, berapa penting posisi BIA ini bagi MD, dan juga bagi seorang Reza? Mohon gue. Bapak dulu ya. Kalau bagi saya, Habibie Ainun, toko Habibie dan Ibu Ainun ini, buat saya sudah bukan, apa ya, Habibie Ainun bukan bisnis saja buat saya. Film ini bukan bisnis. Film ini jujur, udah sangat melekat di hati saya. Saya bikinnya tuh dengan passion yang full, dengan kebanggaan saya bisa buat tentang Pak Habibie dan Ibu Ainun. Karena saya kenal BIA cukup deket, kami kenal BIA cukup deket, hubungannya very very special relationship. Ya, gimana ya, udah saya anggap, udah very personal. Jadi buat saya bikin proyek ini tuh, biasanya bukan proyek lain saya yang nggak, nggak ada prioriti. Tapi ini punya ikatan batin yang nggak bisa dinilai. Jadi, saya berterima kasih saya MD yang bisa produksi film Habibie Ainun. Dan saya bersyukur juga pas pemainnya yang si keren ini yang bisa jadi tokoh Habibie, nggak ada. Saya kira, saya bisa dengan yakin ngomong yang bisa pas jadi tokoh ini. Jadi, ini kombinasi yang tidak bisa dinilai. No price tag untuk ini. Mau untung seberapa atau apa, itu nggak ada artinya value yang MD dapat dari Habibie Ainun. Jadi, sangat-sangat bisa. Buat saya sih, ini personal ya, ini seperti yang Pak Manoj juga bilang. Dan mungkin saya hanya menambahkan sedikit aja bahwa it's a life changing. Ini tuh film yang merubah kehidupan saya sih sebenarnya. Sebegitu besar, bukan dalam urusan materi ya, tapi merubah dalam banyak hal. Pola berpikir, bagaimana saya memandang kehidupan. Dengan mengenal Pak Habibie, dengan diskusi dengan Pak Manoj. Saya pikir, MD, Pak Habibie, it's part of a family buat saya sih. It's part of my family. Satu lagi, buat Mas Reza sendiri, masih ada rasa ketakutan atau parno sendiri nggak sih untuk nonton di bioskop? Saya terus terang nggak, karena saya nonton bioskop dari awal buka. Oh, sudah? Sudah nonton. Jadi, dari awal buka, saya bukan saya menyempelikan apa yang sedang terjadi pandeminya ya, tapi ya saya punya trust itu aja sih bahwa aman kok. Jadi, saya coba membuktikan diri juga dengan saya menonton di bioskop dan alhamdulillah. Sampai sejauh ini saya juga bekerja di lapangan dan segala macam. Alhamdulillah, semuanya aman dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan itu personal sih, tangan banget soal saya menonton di bioskop. Jadi, yaudah nonton aja. Jadi, dari awal buka saya nonton. Saya kira nonton di bioskop, jujur lebih aman daripada makan di restoran. Ya, artinya? Pakai masker. Pakai masker, ya jelas. Kalaupun buka, ya mungkin udah kata teorinya aman, kan pakai masker sih seribu persen aman. Kalau buka, saya nggak bisa jamin apa hasilnya. Tapi pakai, kalau saya nonton, saya pakai masker. Ya, logikanya kan kalau kita makan di restoran, kita buka masker. Kita hadap-hadapan, walaupun jaga jaraknya sama. Di sini bedanya nggak berhadapan dan mungkin nggak banyak saling bicara. Ya, kita nonton, berhadap ke depan, gitu. Punya resiko yang sama kalau mau ngomongin bahaya, ya. Semuanya punya resiko yang masih-masih. Jadi nggak fair kalau tiba-tiba, oh bioskop adalah tempat yang tidak aman nih, gitu nggak juga sih. Kalau saya kendaraan umum, sama bioskop lebih aman mana? Sama aja, lah. Sekarang kalau mau ngomongin resiko, kayaknya bisa terjadi di mana? Bisa terjadi di mana aja. Balik ke kitanya juga sih, disiplin protokol kesehatan diri sendirinya gimana. Dan udah jelas, kita nggak bisa lockdown, kita harus fightin ini. Ya udah, vaksin, herd immunity, hajar. Semua ekonomi kita naik. Saya berani pasang-pasang, dan saya nggak work from home. Saya bisa work from home. Ya, I mean, I saw that. Ya, maksudnya saya juga ngeliat sih. Maman-maman kerjanya di, kamu udah masuk kantor dari kapan-tahun. Iya, dari bulan Mei, udah colong-colong ke kantor. Dari bulan Juni, pas syuting, udah. Karena bagi saya, kita harus berani pasang badan. Walk the talk ya, Pak? Sorry? Ya, walk the talk. Walk the talk. Iya. Mas Reza, Pak Pak, maaf. Ada mungkin sedih sakit hati. Aduh, aku nonton bioskop awal aja. Saya nonton di studio yang kecil, Pak, ya. Dan ketika nonton cuma tahu, ber-4, ber-7, gitu. Sedih lah. Sedih dalam artinya kayak, Aduh, kondisinya gini ya. Iya. Bayangkan, Pak, waktu ASI rilis penontonnya. Itu 250 ribu, ada 8 film. Total 390 ribu sampai sekarang. 140 ribu itu 7 film. Sisanya ASI. Itu sedihnya kayak apa. Tapi semuanya begitu. Jadi kita harus berani fight. Itu key. Dengan strategi yang minta. Ya, itu. Saya lihatnya ke sana. Kalau ngomong sedih sih, Aduh. Kalau filmnya udah nggak laku, itu sedihnya beda. Itu ya, terima pasrah. Kalau ini nggak pas, ini nggak bisa. Ini punya potensi. Jadi, kita harus bener-bener punya strategi lah. Pak, Pak, Naisa. Mungkin, ini kan bapak langka juga ya. Sebagai pelaku seni. Ada nggak sih semacam masukan atau sharing kepada, kan berduanya Menko ya. Menko dan penyakit. Ini seharusnya penyakit. Pak, ada Pak Deddy. Pak. Aji. 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 Bagaimana sih. Abrol-abrol dia itu ya regulasi-regulasi seperti apa. Tidak kayak promosi tentang bahwa. Nonton itu aman sekarang. Dikalah macam itu kan dipayangkan oleh orang-orang film. Ada ke mana? Semua lah. Mungkin ini saran. Maksudnya ini waktu yang tepat. Kita lagi di posisi bawah ini. Semua lagi apa... terpuruk. Nah sekarang. Rubah polanya apanya. Strategi ke depan. Gimana supaya film Indonesia Bisa maju ke depan Strateginya apa Itu yang penting Buat Pak Manus sama Pak Deddy Kan kemarin Pak Chan Sempat bilang kalau jual film ke OTT Ternyata tidak menguntungkan Ada pendapat nggak? Karena ternyata Biasco lebih menguntungkan Daripada OTT Kalau saya jawab Kalau saya bisa bilang Jual ke OTT sangat menguntungkan Yang bilang nggak menguntungkan Itu lagi ngeles Cuma gini Kita harus bedakan Kita harus bedakan Digital Itu bisnis yang beda Biasco Bisnis yang beda Biasco 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 Terpuruk Itu kita Jangan Saya nggak akan Hindari itu Sangat penting Saya juga ada 4 film Yang belum rilis ke Biasco Dan saya nggak rela Jual itu ke OTT Kalau mau jual ke OTT Kita bisa langsung untung Tapi Biasco Tapi Biasco Ini mati Kalau Biasco Mati Jadi kita nggak ada Masa depan di sana Nah itu Enggak Ini 2 bisnis yang beda Jadi OTT Buat saya Ini Sunrise Matahari baru lagi terbit Kita harus pupuk dulu Itu potensi besar Biasco Bukan sunset Bukan jam maghrib Ini masih jam 1 siang 12 siang Masih lagi terang-terang Hanya Lagi Nggak ada matahari saat ini Jadi mau jam berapapun Tetap gelap Nah Bagi saya Pentingnya Harus didukung Pihak Biasco Ini Post-porsi Biasco Harus Harus kita apa ya Ada porsi yang harus dijalankan Tapi OTT beda Ini 2 bisnis yang beda Dua-dua penting OTT lagi maju Lebih gampang Bukan berarti Biasco Biasco Kita singkirkan Saya nggak ada niat Saya kan push terus Karena itu Nobar Hal begini Sangat Sangat Membantu Kita Musi Pertama Penyakit masalah OTT Sebenarnya OTT menguntungkan cuman untungnya mungkin lebih kecil dibandingkan kalau bioskop meledak tapi bioskop kan juga sudah ada resiko juga kalau bioskop melakuk, ya rugi jadi itu bisnis yang berbeda, mediumnya berbeda bioskop ini medium yang belum bisa digantikan sampai saat ini karena mantan menonton itu belum bisa digantikan oleh media apapun soundnya, warna, gambar, segala macam ini mesti hidup, makanya kata resiko tadi ini seperti kampanye kan bagaimana supaya penonton datang ke bioskop persoalan ini kan pertama filmnya gak ada karena gak ada penontonnya pandemi bagaimana film Indonesia hidup dari orang yang menonton filmnya di bioskop sekarang orang tidak berani ke bioskop bagaimana mendatangkan kembali orang ke bioskop pertama filmnya harus bagus kedua kampanye kan bioskop ini memang aman protokol kesehatan ini ketat, tapi betul aman jangan kampanye kan tapi gak aman ini membunuh rakyat jadi harus ada sarana yang memang betul-betul membuat masyarakat begitu masuk ke gedung ini merasa aman karena di sekelilingnya adalah orang-orang yang negatif dari covid jadi mempersiapkan protokol kesehatan yang aman dan mengkapanyakan dengan baik plus film yang bagus yang hadir di bioskop ini gak mungkin mau disubsidi di dunia ini bagaimana sebuah bisnis disubsidi tersema perintah gak mungkin kurun waktu tertentu barangkali boleh bukan produsernya yang disubsidi produsernya udah kaya kalau gak penyaduin gak bikin film dia oke penonton yang disubsidi yang biasa beli tingkat Rp50.000 penonton cukup Rp20.000 nah dikurangnya disubsidi di komunitas jadi masyarakat yang disubsidi otomatis perlu disubsidi kan tapi utamanya ada penonton yang disubsidi dalam kurun waktu tertentu misalkan ya dan jumlah tingkat tertentu tetapi gak akan datang mereka kalau gak dikampanyekan bahwa bioskop sekarang aman gak mungkin datang itu upaya di hilir upaya di bulunya ini kan produksi jalan terus ini dibilang yang mana yang nganggur orang film saya gak dengukan orang film kompeten yang nganggur gak ada kan semua sibuk saya baru pulang syuting deh makanya telah ini dituah begini baru pulang syuting bayangin bikin yang muda kencar pak kencar jadi gak ada yang nganggur yang nganggur seperti ini diberitakan tadi karena OTT kata pak platform digital ini ibarat media yang baru terbit punya harapan panjang tapi bioskop sangat penting bioskop medium yang berbeda lagi yang tidak sama dengan OTT gak sama dengan yang lain dan belum ada yang bisa menggantikan kenyamanan menonton bioskop kalau menontonnya beda ya makanya dia harus hidup bagaimana jalan melihat dengan penonton bioskop tanya penonton penonton datang kalau merasa aman dan belum bagus kita dikasih duit juga sudah nonton belum jalan gak mau dikasih duit lagi gue gak mau ada film bagus yang aman dikampanyekan dalam penonton tentu boleh disubsidi penonton ya disubsidi bukan produsernya ya masa saya kira Pak Manus malu disubsidi udah nacklroyce yang daya belinya menurun atau mungkin promosinya dipromosikan dipromosikan ada film bagus bioskop aman subsidi penontonnya bener-bener habit tadi muncul kembali keberan muncul kembali kalau aman kalau dikampanekan aman dateng besoknya 200 terkena kalau dikata lagi udah mati lagi oke set cukup terima kasih